penutupi jalur lupang oli ini langsung saja kita lakukan proses pembongkaran bagian blok burung langsung saja kita eksekusi kita bongkar dulu bagian blok burungnya selamat menikmati terima kasih 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 jangan lupa aku bisa kena asli bukan karena perpaknya itu mampet ternyata perpaknya tetap ada lebangnya disini sudah mampet tapi jalurnya yang mampet tadi ini bagian bus pencah untuk tidak terganggu karena perpaknya ini bekarnya baru bus yang bisa dikorifkan ini bagian nocan ice temelarnya karena di bagian sini tadi kering otomatis nocan ice dan temelar jika ikut aus atau tergerus oke nanti kita lakukan pergantian bagian nocan ice temelarnya nampak di sini sudah tergerus seperti ini tapi sebelum ini kita lakukan proses pergantian yang paling terakhir lah oli ini coba bisa naik dulu nanti baru kita ganti bagian nocan ice temel lagi coba kita pasangin dulu bagian kompalinnya setelah itu nanti kita cek naiknya oli dari sini terima kasih telah menangis terima kasih telah menangis selamat menikmati 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 belak berarti sudah normal tapi kalau belum berarti belum normal kita tutup dulu bagian daud kapolinya setelah itu baru kita cek lagi ini sudah rapet Rai nah betul ini ngerok ah nanti lagi bau-bau aja nggak kenceng kita lebon aja di kafe belum apa penting nggak kenceng ah gula aja deh penting gak kecernya balik ke api outpost tab ruasannya sekarang coba kita tes pempaulinnya apakah sudah jalan atau belum setelah stater stater tgknya ngotoran nganggut pempaulin ngomong nggak dipancing oleh sih oleh tatapannya kalau kelamaan kita pancing oleh dulu soalnya perlu dipancing kalau proses semangat lama-lama selamat menikmati 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 selamat menikmati